Saudara seiman, marilah kita mengikuti ibadah minggu, minggu Advent yang keempat. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45, Hosiana Anak Daud. Hosiana Anak Daud, ia memelawat kita, di tempat di hatimu, ratakan jalan baginya. Ranting pangma angkatlah, sebut Tuhan suratlah. Hosiana datanglah, masuk dalam hati kami. Kami sungguh bergemar, menyambutmu Tuhan kami. Kini kami berseru, datanglah kau Tuhan ku. Di dalam nama Allah Bapak, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapak kami, dengan segenap jiwa raga kami, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena engkau telah mengaruniakan anakmu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut, kami memohon kepadamu. Terangilah hati kami dengan roh kudus, agar kami mengenal dia, raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39, Ku Harus Bagaimana? Tak usah kau khawatir terhadap musuhmu. Raja-Mu sudah hati, perlindung bagimu, semua musuh Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Advent keempat hari ini, yaitu dari Filipi fasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada dikentarkan sedikitpun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukummu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 433. Datanglah kau, ya Tuhanku. Datanglah kau, ya Tuhanku. Sucikan hati hambamu. Darahmu menampuni orang sesat. Darahmu menampuni umatku yang sesat. Baiklah kau, ya Tuhan. Angkau menampuni umatku yang sesat. Dengan sampaikanan akan ada Pada Tuhan padarendah. Engkau pun menasihiku, darahmu melampuni orang yang sesat. Darahmu melampuni orang yang sesat. Engkau menasihiku, engkau menasihiku, engkau menasihiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang di surga, engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayanganmu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah roh kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyakan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja. Sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 594, Ya Datanglah Immanuel. Ya Datanglah Immanuel. Ya Datanglah Immanuel. Ya Datanglah Immanuel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Masal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16 Tuhan melanjutkan pirmannya kepada Ahas katanya Mintalah suatu pertandaan dari Tuhan Allahmu Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah Atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas Tetapi Ahas menjawab Aku tidak mau meminta Aku tidak mau mencobai Tuhan Lalu berkatlah Nabi saya Baiklah dengarkan Hai keluargedau Belum cukupkah kamu melelahkan orang Sehingga kamu melelahkan Allahmu juga Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu Suatu pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan muda mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel Ia akan makan dadi dan madu sampai dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik Maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti Akan ditinggalkan kosong Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah Serta memeliharanya Amin Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP Nomor 44 Hai orang Kristen sambutlah Sang juru semut manusia Hai orang Kristen sambutlah Sang juru semut manusia Dengan hati ceria Dan pesta raya telah dekat Bagi seluruh umatnya Yaitu hari nantar Mari pangkin Persiapkan perayaan Bagi Tuhan Yesus terus selamat kita Semua orang bergemar Bersorok-sorok baginya Dengan hati ceria Hai umat Kristen yang kudus Memikut Yesus penegus Berbakti dengan tulus Kudus Tuhan Haleluya juru selamat manusia Yang menegus dosa kita Marilah kita bersama-sama Mengaku iman kepercayaan kita Sebagaimana teman-teman seiman Di seluruh dunia Kita bersama-sama mengucapkannya Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam Kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara Orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dari sana akan datang kelak Untuk menghakimi orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja yang kudus Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Kita bernyanyi Dari buku nyanyian HKBP Nomor 38 Bukakan pintu gerbangmu Sambil kita mengumpulkan Persembahan 1A dan 1B Bukakan pintu gerbangmu Tuhanmu datang padamu Sengaja alam semesta Dan juru selamat dunia Membawa hidup bahagia Membawa hidup bahagia Membawa hidup bahagia Membairkan damai sejata Putihlah Tuhanmu Kalikmu yang kudus Benar dan adik hatinya Yang datang pada ubatnya San Raja kudus mulia Dan sungguh murah hatinya Sengsara di akhirinya Persorat dan bernyanyilah Terkuji nama-Mu Ya Yesus penuh Dami senjata Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang menerah hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Saudara-saudari terkasih Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Dari Paulus Kepulusan Dinyatakan oleh kebangkitannya Dari antara orang mati Bahwa ia adalah anak Allah yang berpuasa Yesus Kristus Tuhan kita Dengan perantaranya Dan kami menerima kasih Dan kami menerima kasih Saudara-saudari terkasih Tetapi Sebagai hamba Yesus Kristus Kepada Jemaat Kepada Jemaat Bahwa Dia adalah hamba Kristus Dia memperkenalkan Dia memperkenalkan kepada Jemaat di kota Roma Bahwa Bahwa dia adalah hamba Kristus Yang dipilih Yang dikhususkan Dan diangkat oleh Yesus Kristus Dan dia ingin mengingatkan kepada Jemaat di kota Roma Pada saat itu Agar Jemaat di kota Roma Lagi bijaksana Untuk Mengenal Ajaran-ajaran palsu Dan ajaran-ajaran penyesat Yang menimbulkan Perpecahan-perpecahan Yang ada Di tengah-tengah Jemaat Kuatnya ajaran-ajaran palsu Pada saat itu Kuatnya ajaran-ajaran penyesat Pada saat itu Membuat Jemaat Menjadi Lupa Membuat Jemaat Menjadi hilang Kepercayaannya Ajaran-ajaran palsu Yang mengatakan bahwa Yesus Bukanlah anak Allah Ajaran palsu Yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar Bangkit dan atau Mati Ajaran palsu Yang mengatakan bahwa Anak Allah itu Adalah manusia Membuat Jemaat Menjadi hilang Iman Dan kepercayaannya Itu yang sebabnya Rasul Paulus Sebagai hamba Yesus Kristus Ia mengatakan Jemaat Agar lebih bijaksana Untuk melihat Untuk lebih bijaksana Mengenai ajaran-ajaran itu Dan Rasul Paulus Juga ingin Mengingatkan mereka Untuk lebih bijaksana Mengenali Mana yang baik Dan mana yang buruk Bapak Ibu Seterjari terkasih Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam Nats kita Pada minggu ini Ada tiga hal Yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus Kepada kita Di dalam Kehidupan kita Pada saat ini Yang pertama Rasul Paulus Ingin mengingatkan kita Agar kita Memingat Identitas kita Rasul Paulus Ingin mengingatkan kita Bahwa kita adalah Orang-orang Yang telah dipanggil Untuk menerima Keselamatan Dan orang-orang Yang telah Diselamatkan Dalam hal ini Rasul Paulus Menjelaskan Terlebih dahulu Siapa dirinya Rasul Paulus Menjelaskan Bahwa dia adalah Hamba Dari Yesus Kristus Seorang hamba Dulus Sebagai hamba Rasul Paulus Menjelaskan Bahwa dia Mengenai siapa Tuhannya Sebagai hamba Rasul Paulus Menjelaskan Dan melakukan Apa yang Dipesankan oleh Tuhannya Kepadanya Sebagai hamba Yang mengenal Tuhannya Rasul Paulus Menjelaskan Kepada Jumat Yoma Bahwa Tuhan Berkuasa Memanggil Dan mengubahkan Kehidupan Orang-orang Yang dipanggilnya Kita mengenal Bahwa Baus Sebelum dia Dipanggil Dia adalah Seorang Pembun Orang Kristen Tetapi Yesus Menangkap Dia Yesus Memanggil Dia Dan Mengubahkan Dia Menjadi Alat Jatuh Yesus Memanggil Dan Mengubahkan Hidupnya Menjadi Orang Yang Merdeka Orang Yang Bebas Orang Yang Menampaikan Khabar Suka Cita Khabar Suka Keselamatan Yang Disampaikan Kepada Orang-orang Yang Belum Mengenal Tuhan Sebagai Hamba Rasul Paulus Juga Mengenal Tuhan Tuhan Sebagai Allah Yang Berkuasa Atas Jadi-janjian Dalam Perjanjian Lama Jelas Dikatakan Bahwa Melalui Para Nabi Allah Menempati Allah Menempati Janjinya Melalui Anaknya Yesus Kristus Bahwa Janji Allah Itu Tidak Pernah Tidak Terjadi Bahwa Allah Selalu Tidak Dengan Janjinya Kepada Manusia Allah Menunjukkan Janjinya Melalui Anaknya Yesus Kristus Dan itulah Yang disampaikan Oleh Rasul Paulus Paulus Sebagai Hamad Juga Mengenal Bahwa Tuhan Yang berkuasa Memberikan Kasih Karunia Kasih Karunia Yang Diberikan Kepada Setiap Orang Kasih Karunia Yang Diberikan Kepada Orang-orang Yang Senantiasa Mengharapkan Kasih Karunia Kepada Setiap Orang Yang Tetap Hidup Di Dalam Panggilannya Kasih Karunia Kepada Orang-orang Yang Menderita Supaya Mereka Menerima Keselamatan Sebagai Hamad Juga Rasul Paulus Mengenal Tuhan Sebagai Allah Atas Kematian Dia Ada Allah Yang Berkuasa Atas Kematian Dan Kematian Kematian Kita Kuntang Diganti Dimenangkan Dengan Kebangkannya Dan Seperti Hamba Rasul Paulus Mengenal Tuhannya Sebagai Allah Yang Berkuasa Untuk Memulisan Manusia Dari Dosa Dari Kedelapan Dibawa Pergerak Menuju Kepada Keselamatan Dari Kehinaan Diangkat Menuju Kemuliaan Dan Kekulusan Allah Itulah Sebagai Hamba Yang Mengenal Tuhannya Bagaimana Dengan Kita Dalam Konteks Kehidupan Kita Pada Saat Ini Bagaimana Dengan Kita Identitas Kita Sebagai Orang Yang Percaya Sebagai Orang Yang Mengaku Sebagai Orang Kristen Pada Saat Ini Dengan Perkembangan Teknologi Yang Ada Pada Saat Ini Seringkali Membuat Orang Menjadi Lupa Siapa Sudah Dari Dengan Perkembangan Teknologi Pada Saat Ini Seringkali Membuat Orang Menjadi Memiliki Identitas Ganda Bisa Kita Lihat Dengan Pemangkaian Medi Sosial Pada Saat Ini Dia Membuat Pribadi Pribadi Yang Biasanya Dia Ada Laki Laki Tetapi Bisa Saja Kalau Dia Menjadi Sosial Akhir Pesbuk Dia Membuat Dia Jadi Perempuan Dan Demikian Sebagainya Di Kehidupan Nyata Dia Adalah Orang Yang Sangat Baik Orang Yang Sangat Mau Menolong Orang Lain Tetapi Ada Kalian Di Media Sosial Atau Video Maya Dia Seluruh Orang Lain Identitas Danda Menjadi Bagian Daripada Kehidupan Kita Pada Saat Ini Rasul Rasul Paulus Dengan Tegas Mengatakan Tunjukkan Tunjukkan Identitasmu Sebagai Orang Kristen Tunjukkan Bahwa Kita Adalah Imagode Daripada Allah Dan Kita Bukanlah Imagologi Atau Keperibadian Penciptaan Ia kita Sedihkan Menunjukkan Bahwa Kita Adalah Orang Orang Yang Sudah Diselamatkan Dan Berlokasi Tunjukkan Bahwa Kita Adalah Orang Yang Memiliki Kasih Kepada Sesama Kita Supaya Kasih Nyata Daripada Allah Yang Sudah Ditunjukkan Ketengat Dunia Ini Dapat Terlihat Dan Nyata Melalui Perbuatan Dan Ide Kita Sebagai Orang Kristen Yang Kedua Yang Disampaikan Koordinasi Kepada Kita Ingat Tugas Semu Bahwa Setiap Orang Setiap Kita Pasti Memiliki Tugas Masing-masing Apapun Kita Menjadi Seorang Kepala Keluarga Tunjukkan Apa Kita Seorang Kepala Keluarga Yang Mengayuni Apabila Kita Seorang Ibu Matangga Tunjukkan Kita Bahwa Kita Adalah Ibu Matangga Apabila Kita Seorang Anak Kita Tunjukkan Apabila Seorang Anak Yang Betul-betul Memorong Mati Orang Tua Kita Apabila Kita Seorang Pelayan Pelayan Tunjukkan Bahwa Kita Adalah Seorang Pelayan Yang Melayani Yang Menenal Siapa Yang Kita Layani Seperti Paulus Yang Menunjukkan Tang Jawab Dia Menganggak Bahwa tugas Dan Panggilannya Bukan Sebagai Beban Tetapi Dia Menganggak Bahwa tugas Panggilannya Sebagai Sebagai Suatu Pohon Matam Dan Sokacita Itulah Sebab Dia Mengatakan Dari Satu Ayat 21 Bahwa Baginya Kristus Adalah Hidup Dan Kemalian Adalah Suatu Kehubungan Dia Menunjukkan Tugasnya Sebagai Suatu Sukacita Dan Bukan Suatu Beban Bagaimana Kita Pada Saat Ini Kita Saat Kita Terfokus Pada Hal-hal Yang Tidak Penting Dibandingkan Hal-hal Yang Seharusnya Menjadi Bagian Dari Tugas Tentang Tua Kita Kita Sering Mengabaikan Apa Yang Menjadi Tanjawa Kita Dan Kita Menentikan Apa Yang Tidak Menjadi Tanjawa Kita Dalam Kehidupan Seharian Banyak Orang Tua Yang Tidak Lagi Mengajarkan Anaknya Dengan Sungguh Sungguh Banyak Orang Tua Yang Lebih Menentikan Untuk Update Di Medias Sosial Dengan Tiktok Dan Sebagainya Daripada Mengajar Anaknya Di Rumah Dan Mengajar Anaknya Tentang Bermat Tuhan Paulus Mengingatkan kita Pada saat ini Ingat Tugas Tentang Jawab Dan Dan Yang Ketiga Paulus Ingin Mengatakan Kepada Kita Ingat Berkat Allah Selalu Ada Besertamu Berkat Tuhan Ada Bagi Orang Orang Yang Selalu Mengenal Identitasnya Berkat Tuhan Selalu Ada Bagi Orang Yang Percaya Kepadanya Berkat Tuhan Ada Bagi Orang Orang Yang Mau Membagikan Berkatnya Kepada Orang Orang Yang Ada Sekelilingnya Berkat Tuhan Selalu Ada Bagi Setiap Orang Yang Selalu Menantik Nantik 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 Di saat Kita Mengenal Dan Mengetahui Bahwa Berkat Tuhan Selalu Nyata Dan Hadir Setiap Hari Maka Kita Akan Memindah Bahwa Kita Adalah Orang Orang Yang Diberkati Dan bagaimana Kita Mau Melihat Di saat Kita Merayakan Ad Perkembar Masa-masa Penantian Apa 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 Kita Tunjukkan Bisa Kita Merayakan Datang Di Abel Keempat Ini Apa Kita Tidak Akan Menunjukkan Identitas Kita Sebagai Orang Kristen Orang Yang Percaya Atau Kita Akan Menunjukkan Identitas Segalanya Kita Apakah Kita Akan Menunjukkan Atau Mempersiapkan Diri Kita Dengan Persiapan Persiapan Formalitas Dengan Baju Baru Dengan Persiapan Persiapan Untuk Natal Yang Sifatnya Hanya Formalitas Belakang Atau Kita Dengan Sungguh Sungguh Membuka Hati Dan Pikiran Kita Membuka Seluruh Totalitas Hirupan Kita Untuk Menyambut Yuslama Menyambut Yesus Kristus Yang Akan Hadir Tidak Tidak Hati Dan Hirupan Kita Mari Kita Tunjukkan Identitas Identitas Kita Sesungguhnya Identitas Bahwa kita Adalah Orang-orang Yang Berpengharapan Orang-orang Yang Memeritakan Jawa Dan Orang-orang Yang Sedang Kerasa Terus Terus Sukacita Karena Berkat Allah Yang Sudah Kita Terima Di Dalam Hidup Kita Hidupan Tunjukkan Di Dalam Hidupan Kita Supaya Hidup Kita Benuh Dengan Makna Dan Benuh Dengan Sukacita Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Buat kasih Tuhan Yang masih Kau berikan Kepada kami Engkau masih Memberikan Kepada kami Sukacita Engkau Memberikan Kepada kami Bahwa kami Adalah Umat Yang Telah Kutubus Bersuat Tuhan Kami Memiliki Identitas Sebagai Orang-orang Yang Sudah Kau Selamatkan Ajar kami Tuhan Untuk Mengumumkannya Untuk Melakukannya Dan Untuk Menirwa Berkatmu Di Dalam Hidupan Kami Supaya Kami Tuhan Suka Cita Terima kasih Ya Tuhan Berkat Jemaatmu Dimana Mereka Berada Dan Biarlah Tuhan Kasih Kasih Tuhan Yang Masih Tuhan Merimani Dimanapun Mereka Berada Di dalam Kristus Yesus Kami Berdoa Dan Mujib Syukur Kepadamu Amin Amin Kita bernyanyi Dari buku nyanyian HKBP Nomor 544 Ayat 1 dan 2 Sambil Mengumpulkan Persembahan Kepadamu Kepadamu Bila panggilan Tuhan terdengar jaman berakhir Bintang pajar jaman baru bukan berakhir Bila nanti diangkatnya semua yang ditebusnya Saat itu aku pun dibawanya Bila Tuhan membacakan nama-nama dipustakan Dan karena beras kasihnya Kan ku jawab ya Tuhan ku puada Bila nanti bangkit pula umat yang ditebusnya Dan memandang Yesus juru sahabatnya Terdengarlah sangka kalah agar datang padanya Saat itu aku pun ikut serta Bila Tuhan membacakan nama-nama dipustakan Dan karena beras kasihnya Kan ku jawab ya Tuhan ku puada Mari kita berdoa Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di sorga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber Dari segala karunia yang melimpa Dalam kehidupan kami masing-masing Sebahagian daripada karunia itu Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan Untuk pekerjaan Dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal Betapa banyak berkat dan karunia Yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan karuniamu Roh dan jiwaku semua Nyawa juga hidupku Harta milikmu semua Ku serahkan padamu Untuk selama ramanya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Kerana engkau punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Pulanglah dengan damai sejahtera Dan terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Amin Amin